Rakuti segera melangkah ke arah rimpunan semak pelukar. Dia melangkah dengan hati-hati. Kambing itu terkolek di sela-sela semak pelukar. Kedua belah kakinya tersangkut akar-akar pohon. Hmm, itulah upahnya kambing nakal. Salahmu sendiri. Mengapa kau lari ke tempat ini? Kambing yang nakal memang pantas mendapat hukuman. Seharusnya kau merumput bersama teman-temanmu di sana. Mengapa kau nakal sendiri? Sekarang begini kejadiannya. Rasakan. Kapot tidak? Kau mau kapot tidak? Sekali lagi kau berani berlari-lari meninggalkan teman-temanmu. Kau akan dimangsa binatang buas di hutan. Rakuti mengurai akar-akar pohon yang mempelit kaki kambing itu. Kemudian dia melepaskan binatang itu. Dan dia terkejut. Pocah bersisik ular sudah tidak ada di sana. Rakuti buru-buru melompat. Dia segera melupakan kambing dan kembali mencari pocah aneh. Rakuti terus berlari-lari mencari pocah bersisik ular. Dia yakin pocah itu menyimpan rahasia. Entah rahasia tentang apa. Suatu ketika Rakuti melihat bayangan pocah itu melintas di balik pohon-pohon liar. Pocah itu terus naik ke atas lereng. Hei! Berhenti! Tunggu! Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, nak. Tunggu! Berhenti! Mengapa kau berlari-lari lagi? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai niat jahat kepadamu. Jangan takut. Aku hanya menginginkan seorang teman. Kau mau bukan menjadi temanku? Pocah bersisik ular itu lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan Rakuti. Dia hanya berdiri seolah-olah tidak peduli. Sekali waktu matanya menatap liar ke arah Rakuti, Rakuti menjadi semakin penasaran. Kau tidak usah takut kepada aku, nak. Dan kau tidak perlu merasakan apa-apa. Aku datang dengan salam persahabatan. Aku akan senang sekali jika kau mau menjadi penunjuk jalan. Ayo, nak. Antarkan aku. Aku ingin pergi ke sana. Ke atas lereng itu. Kau mau bukan menjadi penunjuk jalanku? Kau jangan mengikuti aku lagi. Setengah mati, ternyata bocah bersisik ular itu mampu berkata-kata. Selanjutnya Rakuti menjadi kirang. Ia ingin mengorek keterangan dari mulut bocah aneh itu. Tapi pada saat ia menghampirinya, bocah itu sudah kembali berlari-lari. Hei, mau kemana kau? Tunggu, jangan lari. Kurang ajar. Aku telah dipermainkan. Aku harus dapat menangkap bocah siluman itu. Akanku ringkus dia. Kemudian mereka berkejaran di atas lereng. Bocah bersisik ular terus menanjak tinggi. Rakuti dengan terengah-engah berusaha mengikutinya. Sekarang Rakuti sudah berada di atas lereng yang kedua. Bocah itu telah lenyap kembali. Kurang ajar. Bocah siluman itu lenyap kembali. Dia benar-benar telah mempermainkan aku. Kurang ajar. Suasana di sini semakin aneh. Aku melihat ada keganjilan di mana-mana. Pohon-pohon itu layu. Dan sebagian kering. Aku merasakan getaran-getaran aneh mengalir dari depan. Aku juga merasakan ada hawa panas mengalir dari arah depan. Aneh sekali. Di atas alam pegunungan seperti ini. Mengapa udara begini hangat? Hatiku semakin penasaran. Aku harus segera tahu. Aku harus segera dapat menyingkapkan rahasia keganjilan ini. Rakuti baru saja akan beranjak pergi. Tiba-tiba matanya menatap sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berwarna hidam. Goa. Iya. Aku seperti melihat sebuah goa di depan sana. Mungkin bocah siluman itu bersembunyi di sana. Awas kau. Kalau sampai aku berhasil menangkapmu. Kau harus memberi keterangan kepadaku. Dan rakuti perlahan-lahan melangkah menuju ke sebuah mulut goa. Terima kasih telah menonton. Goa ini sepertinya tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Cendawan hutan tumbuh liar di sana-sini. Semak pelukar hampir menutupi dinding-dinding goa. Tapi semuanya kering. Semuanya layu. Dan hawa panas itu mengalir semakin kuat dari dalam goa ini. Aneh sekali tempat ini. Aku merasakan getaran-getaran yang aneh. Dan getaran-getaran itu mengalir dari dalam sana. Baik. Baiklah. Aku akan memeriksa ruangan goa ini. Kembali rakuti melangkah perlahan-lahan. Hatinya berdebar-debar. Dia melangkah dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba... Apa itu? Sepertinya... Sepertinya ada cahaya berwarna biru. Cahaya apa itu? Kembali rakuti melangkah ke dalam. Semakin lama dia semakin jauh dari perangkap. Untung aku masih bisa melepaskan diri. Tapi... Tubuhku... Tubuhku menjadi lemah sekali. Pedang itu... Pedang itu seperti menghisap tenagaku. Menghisap dengan kuat sekali. Pedang apa ini? Senjata milik siapa ini? Hmm... Benda ini seperti mempunyai nyawa. Dia seperti barang yang hidup. Oh... Sayang sekali. Sayang sekali aku tidak bisa mengambilnya. Dan ku kira tak ada seorang pun mampu mengambil senjata ini. Tidak akan ada yang bisa mencabut senjata ini. Kecuali pemiliknya sendiri. Tapi... Milik siapa pedang ini? Pasti. Orang yang memiliki pedang ini pasti...